KABAR TAK MENYENANGKAN Dan baru-baru ini, beredar foto yang disebarluaskan oleh seorang wanita bernama Jenny Amanda, yang tidak lain ialah selingkuhan Gunawan. Tudingan itu bukan tanpa sebab, mengingat belakangan wanita yang diduga berselingkuh dengan Gunawan secara terang-terangan mengunggah kebersamaannya bersama Gunawan dengan caption-caption yang terkesan meledek Oki. Lantas, benarkah Gunawan sudah menikah Siri dengan Jenny? Dan seperti apa tanggapan Oki hingga Kesya, putra tertuanya, menanggapi kelakuan wanita tersebut? KABAR TAK MENYENANG Saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu. Dan bukan, saya juga nggak mau tahu juga, jadi saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, yaudah. Kalau mereka, Gunawan suami juga bilang itu berteman, yaudah berteman. Tapi kalau berteman, maaf. Ya kalau mau jalan, harusnya begini, istri ini, istri ini. Saya tidak tahu dan suaminya juga nggak tahu. Saya nggak saat itu hanya mikir, oh mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka atau gimana gitu. Saya nggak mikir sampai sejauh itu. Jujur, nggak mikir sampai sejauh itu. Jujur, saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan bersama orang lain. Karena yang saya tahu, suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja. Dan fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama perbaiki diri. Dan pada saat kejadian foto itu pun, nggak cuma saya yang konfirmasi, maunya apa-apa gimana gitu. Kisya juga konfirmasi dan memang saat itu bilang apa. Memang mengaku jalan. Mengaku jalan dan memang bilang sama Kisya pun, mau udahan, oh yaudah. Ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain diket diri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya. Dia mengakui. Dan dia tetap ingin bercerai. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan suami loka ke diri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalahnya dulu-dulu. Kalau saya bilang, kalau itu masalah yang dulu itu udah lewat sebenarnya. Kenapa kau baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya, dia jatuhin talak ke saya dengan bilang, saya mau udahan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang, kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir. Saya bilang, akhirnya dia yang meminta saya untuk kita masing-masing inspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik. Dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Sudah ditalak seharusnya, karena satu bulan dulu dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, dia bilang, ya aku mau udahan sama kamu. Alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, maksudnya kita sama-sama untuk introspeksi diri, masing-masing ya mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang maka saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya. Perahara rumah tangga yang menimpa Oki Agustina dengan suaminya Gunawan Dwi Cahyo, membuat Keisha begitu terkejut, karena baru tahu setelah perselingkuhan ayah sambungnya itu viral. Keisha merasa dihianati oleh janji-janji Gunawan, yang pada tahun 2012 silam meyakinkan dia untuk menjaga dan mengasihi ibundanya. Rasa kecewa tidak dapat ia tutupi atas apa yang terjadi dengan ibundanya. Lantas, seperti apa curhat Keisha kepada ayah kandungnya Pasha atas derita yang dialami sang ibu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi waktu itu, gue sempat nelfon ayah dulu. Sempat nelfon ayah, gini, ada problem gini, 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 gini. Oh yaudah aman kak, yang penting kamu jaga lo teman bundamu tuh. Udah, udah, kamu udah gede. Menyakitnya sedih lah pasti, sedih. Makanya, ini bunda aku suruh jalan-jalan dulu, biar dia nggak pusing. Karena kan kebetulan masih sibuk juga alhamdulillah sampai awal tahun Jadi gak bisa terlalu sama bunda Sama bunda cuma bisa di rumah doang Oh gak sama Jadi lebih berusaha mengembalikan senyum bunda dulu aja deh Sebagai anak Karena cuma itu yang bisa gue lakuin Jujur pas awal ya Pas denger awal sudah ditalak satu Nangis Tapi akhirnya ketemu temen-temen Ketemu sahabat-sahabat Ngobrol, cerita Emang gak jadi lucu miris gitu loh Kayak gue ngalamin dua kali berarti perceraiannya Terus gue tawa ya udah gak ada beban lagi sih Gue juga gak pernah berpikiran jelek sama orang sih Kalau dugaan ada ya Cuman kalau untuk memastikan ada hubungan atau tidak Allah kualam deh kalau itu Cuman kan sudah ada buktinya bahwa Ya memang ada foto jalan bareng berdua dan sebagainya Kalau bisa dibilang Kalau itu bisa dijadikan patokan untuk selingkuh Ya monggo Emosi cuma pas deh bunda nangis Itu aja Yang lain gak ada Dan aku pun baru tau cerita ini Setelah rame Bunda baru cerita semua Loh kok gak ngomong juga lagi nih ke aku nih Beban gak tapi mungkin justru melalaga kali ya Karena untungnya kejadian ini terjadi Ketika gue sudah lumayan mengerti gitu Jadi kalau dulu kan gak ngerti apa-apa Cuma ikut-ikut aja Cuma ngeliat Kalau sekarang udah tau pokok permasalahannya apa Terus bisa menjadi penengah juga Untuk dua pihak bunda sama apa-apa gitu Bisa lebih menguatkan bunda lagi gitu Oh banyak sekali Dia orang yang sangat pengertian Apalagi soal agama ke anak-anaknya gitu Karena jujur kalau dari papah ke Gue ke Syakina, ke Nasya Itu apa ya Sangat berbeda gitu Kita anak-anak yang rebel Itu anak-anak ngobrontak terus Kalau dia kasih tau kan Sedangkan dia yang Oh dia sabar, dia ngerti Dia mau ngomong pelan-pelan dan sebagainya gitu Nah ternyata Oh malah jadi masalah gitu Itu jadi salah satu alasan Kenapa minta bercerai Jadi Apa yang Mungkin agak kecewanya Karena kenapa gak jujur dari awal Maksudnya gue juga udah gede Gue udah bisa ngobrol sama lu kok berdua Kenapa gak mau ngobrol